Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat setelah mengikuti uji coba kesesuaian sistem dengan rangkaian kereta pertama MRT Jakarta. Uji coba ini dimulai dari depo MRT Lebak Bulus. Ini adalah uji coba kedua setelah uji coba pertama senil lalu. Uji coba kedua ini dianggap sukses. Uji coba tadi pengalaman saya amat menyenangkan. Tepat waktu, kecepatannya memang masih rendah karena masih uji coba. Tapi dari sisi kenyamanan ini sangat nyaman. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu ikon untuk Indonesia nanti. PT MRT melakukan percobaan sejak 9 Agustus 2018 di mana tahap pertama dimulai di depo Lebak Bulus. Tahap kedua sampai dengan MRT Cipete serta tahap ketiga sampai dengan stasiun MRT Bundaran HI. Dirut PT MRT mengukapkan uji coba ini harus berlewati berbagai tahapan hingga nantinya siap dioperasikan beberapa bulan mendatang. Proses ini akan berjalan sampai dengan akhir Desember. Dan pada akhir Desember kita akan memulai fase yang namanya trial run atau uji coba operasi. Uji coba operasi ini akan berlangsung selama 3 bulan sampai dengan bulan Maret. MRT ini dikemudikan oleh seorang masinis yang berasal dari Jepang dan ahli dalam pengelolaan kereta api. Selanjutnya, jika nanti MRT beroperasi, para masinis akan didampingi masinis utama dari Jepang hingga 2 tahun untuk pastikan semua berjalan lancar. Peju coba kesesuaian sistem dari stasiun MRT Lebak Bulus menuju stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia ini dilakukan dengan kecepatan 20 km per jam dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Nantinya, satu rangkaian kereta MRT ini dapat menampung sekitar 1.700 orang perharinya. Jalsi Peropan, Dika Udiatom, melaporkan untuk NET.